Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami xhutan terlalu ada waktu untuk berbagi Oke teman-teman untuk kali ini saya mempunyai sebuah tip kecil-kecilan atau trik ya ini teman-teman kami ajak ke area perkerbunan sawit ya di sini pruning sawit rendah atau masih posisi sawit pendek ya Nah bagaimana cara pruningnya silahkan di tengok atau dilihat videonya jangan di skip tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham namun sebelum lanjutkan ke videonya teman-teman jangan lupa untuk memberikan supportnya like comment subscribe dan juga membagikan video ini kepada rekan saudara ataupun sosial media lainnya Oke ini teman-teman jangan ketawa ya kenapa saya harus memakai helm karena disini satu keselamatan kerja harus diutamakan karena sawit ini masih rendah dan banyak duri-duri tajam di batang sawit jadi saya usahakan seselamat mungkin memakai peralatan kerja lengkap ya cuman ini kaos tangan saya tidak tidak pakai ya karena agak kesulitan kalau pakai kaos tangan dan ini running sawit rendah masih pendek ya ini posisi habis buah pasir sudah mulai mau normal jadi ini harus mulai dibersihkan bagian bawahnya semoga cara ini teman-teman juga bisa belajar bersama di areal perkebunan ini dan untuk keterangan lebih lanjutnya seperti apa dan bagaimana silahkan disimak untuk keterangan berikutnya ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya nah ini teman-teman menurut dari pengalaman saya pun ilmu yang pernah saya dapat kalau sawit kecil meruning atau membuang telepah ini jangan terlalu pendek yang pertama agak dibikin panjang ya karena mempengaruhi nanti mempengaruhi besarnya batang itu dan kalau batangnya sudah besar itu telepah ini akan habis dengan sendirinya yang pertama yang keduanya telepah kalau ini buah telepah ini penyangganya jangan ini dibuang dulu dan bawahnya ini juga disisakan jadi yang di bawah pelepah kedua ini ini baru dibuang jadi dua dua pelepah di bawah buah pertama atau buah paling bawah ya nah seperti itu seperti ini ini penyangganya dan ini satu lagi masih bertahan di bawahnya nah ini juga penyangga dan bawahnya masih bertahan satu nah itulah teman-teman ya mudah-mudahan ini bermanfaat berguna buat teman-teman semua dan mudah-mudahan ini menjadi solusi solid solusi teman-teman dalam perkebun sawit Oke selamat mencoba ya teman-teman ya sedikit ilmu yang kami sampaikan ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi lori toladan atau semangat dalam usaha kita di bidang apapun ya dan saya sarankan dalam pruning sawit masih rendah ini usahakan kita harus memakai pengaman kepala dan wajah karena banyak sekali ini menjaga ya menjaga kemungkinan dari duri-duri ataupun tawon jadi itu bisa memberikan keselamatan buat kita oke teman-teman itulah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat selamat mencoba mudah-mudahan sukses untuk kedepannya dan teman-teman dalam berkebun sawitnya akan sukses penuh dengan berkah panen yang melimpah Oke saya cukupkan disini dulu bertemu kembali untuk video yang akan datang semoga channel ini dengan dukungan teman-teman bisa semakin bermanfaat dan pesat ya Oke sampai disini itu dulu aku salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati